Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Banten Di kesempatan kali ini Channel Banten akan menceritakan alur cerita Sultan Ageng Tirta Yasa Pada tahun 1651 Banten tercatat sebagai pusat perdagangan internasional Letaknya yang strategis dan jalurnya di jalur sutra Yang dimana transportasinya Di kala itu menjadi satu-satunya jalan Dan dapat menghubungkan antar negara Di kala itu dengan hadirnya Sultan Abdul Fatah Diangkat menjadi Sultan Banten kelima Membuat dampak kemajuan besar di bidang perdagangan Dan penyebaran agama Islam Hingga pembangunan sungai dan irigasi Untuk kebutuhan pertanian rakyat Karena kepewanya itu Sultan Ageng Fatah diberi julukan Sebagai Sultan Angung Tirta Yasa Di saat Sultan Tirta Yasa Menanggap benerin kopeahnya Datanglah putranya yang bernama Pangeran Purubaya Memberitahukan bahwa Belanda berulah lagi Pangeran Purubaya Ada apa yang kau datang terpisah-pisah? Hmm Maaf ayah anda Kompeni Belanda berulah kembali Para Belanda berulah dengan cara Memblokade perairan Teluk Banten Sehingga para pedagang Dari mancanegara kesulitan Untuk masuk ke wilayah Banten Para pedagang dari Arab Cina dan Eropa menjauh dari Banten Karena para kompeni Belanda Memblokade perairan Banten Sultan Ageng Tirta Yasa Memerintahkan rakyat menentang POC Saat itu Sultan Ageng Tirta Yasa Jelas menolak bekerjasama dengan Belanda Untuk memonopoli perdagangan Sultan ingin menjadikan Banten Sebagai pelabuhan terbuka Akhirnya Belanda melakukan Blokade perairan di Teluk Banten Disinilah kemudian Terlihat keberhasilan Kepemimpinan Sultan Ageng Yang berhasil membongkar Blokade yang dibuat Belanda Putra mahkota yakni Sultan Abunas Abdul Kohar Atau dikenal Sultan Haji Yang baru saja pulang dari Mekah Siapa? Yang mengizinkan ada bangunan disini? Melihat 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 situasi dan kondisi Banten Yang banyak perubahan Ia menduga adiknya Pangeran Purbaya Berperan besar terhadap Pemerintah Banten Yang semestinya itu adalah Hak dan tugasnya Sultan Haji Semakin hari semakin dekat Dengan kompeni Belanda Mereka sudah membuat perjanjian Tentang pajak dagang dinaikan Perjanjian ini jelas Merugikan rakyat Banten Pangeran Purbaya Menganggap Pakanya telah dipengaruhi Kompeni Belanda Sultan Haji Kemudian menjawab Maksud Kedekatannya dengan Kompeni agar Banten Bisa damai Tidak ada perang Ia merasa Seluruh keputusannya itu Merupakan haknya Sebagai penerus kerajaan Purbaya Lama kita tak berjumpa Dua tahun aku di Mekah Tak pernah mendapat kabar sedikitpun Tentang perubahan yang kau lakukan Di Tanah Banten Putra Makota Harusnya tidak dilangkahi Dengan seenaknya Ananda Sultan Sultan Ageng pun Mengingatkan Kompeni Belanda Yang sangat licik Mereka berbaik hati Karena ada maunya Mereka akan Mementingkan Kepentingannya sendiri Dan menghilangkan Kepentingan rakyat Sultan kembali Mengingatkan Ananda Haji Mengubah kembali Kebijakannya Jika tidak Sultan akan Berperang Melawan mereka Hubungan Sultan Sultan Haji dengan Kompeni Belanda Makin dekat Ia lebih percaya Kompeni dibandingkan Nasihat ayahnya Belanda memang Sengaja Memengaruhi Sultan Haji Untuk mengudetak Sultan Ageng Tirta Yasa Kemudian Sultan Ageng Tirta Yasa Menenangkan diri Dan berpindah Dari kreaton Serosohan Dan membangun Kreaton baru Di Tirta Yasa Inilah Awal mula Julukan Sultan Abdul Patah Menjadi Sultan Ageng Tirta Yasa Sultan Ageng Tidak sudi Kreaton Diambil Alih Kompeni Sehingga Ia membakar Kreator Tersebut Betapapun Aku tidak Sudi Kreaton Tidak Tersebut Ini diambil Alih Oleh Kompeni Belanda Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohe degilenda Meskipun keraton Tirtaya setelah dibakar, Sultan Ageng tidak menghentikan perlawanan sama sekali Di sisi lain, Sultan Haji sangat rindu kepada ayahnya Ia berusaha keras agar ayahnya kembali ke Surosohan Namun disinilah kompeni memanfaatkan situasi sebagai puncak dari politik adu domba Seolah Sultan Haji mengirim surat bahwa ia menyadari kesalahannya Sekaligus menyampaikan maaf kepada Sultan Ageng Setelah Sultan Ageng datang ke Surosohan Di setelah pembicaraan dengan Sultan Haji Kompeni Belanda datang dan menangkap Sultan Ageng kemudian dikirim ke Batavia Sultan Ageng Tirtayasa menyerah karena memang dijebak kompeni melalui perantara Sultan Haji Tepada ayah anda Bagaimanakah kabar ayah anda? Ananda sangat rindu sekali terhadap ayah anda Apakah benar? Isi surat yang aku memberikan kepada ayah anda Ayah anda Beserta semua rakyat Banten Ingin hidup damai kembali Biarkan rakyat Banten Hidup sejahtera Karena itulah Ayah anda datang kemari Nei Itu tidak benar Sultan Hidup sejahtera Karnasulta nagu Karnasulta nagu Kompeni dirah visan Karnasulta nagu Karnasulta nagu Kapal kompeni Ankit lebur Dan Pranterjadi di mana mana Kampani Ruki Dan Eik Benji Eik Arus Hukungamu Sultan Opas Zangkap Sultan Zangkap Namun jebakan itulah yang akhirnya mengakhiri perjuangan Sultan Ageng di Tanah Banten Akibat pengkhianatan yang dilakukan putranya sendiri Pangeran Purbaseh Yusuf dan pengikut Sultan Ageng juga sudah ditangkap kompeni Selanjutnya Sultan Haji selalu mendapat tekanan kompeni dalam setiap keputusan Ia tidak pernah diberikan kebebasan padahal dirinya adalah raja Sultan Haji yang saat itu sakit kemudian keluar dari kreaton dan wapat Ayah Mudah-mudahan Mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran untuk generasi muda Agar terus mengingat sejarah yang dapat dipetik hikmahnya Salah satunya adalah Agar kita lebih kritis dalam menerima informasi Dan selalu waspada dalam menghadapi era globalisasi Sampai jumpa di video selanjutnya